Halo cuy, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini, saya mau menceritakan sedikit alur sebuah film terbaru dari Disney yang berjudul Luka Sebelum mulai, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel ini Oke, let's go, kita ke intronya Cerita dimulai, pada suatu malam ada dua orang nelayan yang akan menangkap ikan Karena di wilayah mereka ikan sudah tidak ada, jadi mereka berpindah ke suatu pulau Konon kabarnya, di pulau tersebut banyak monster yang sangat menakutkan Namun, bosnya tersebut tidak mempercayai dan menganggap itu hanyalah sebuah mitos belaka Pada saat itu, mereka ingin mengangkat carinya Dan secara mengejutkan, ada monster laut yang mengambil barang mereka Dan mereka pun berusaha untuk menangkapnya Akan tetapi usahanya tersebut tidak berhasil Scene berpindah ke dalam laut Di sana ada seorang monster laut yang bernama Luka Ketika ia mengawasi ternak Luka menemukan sebuah jam alarm Dia pun syok dan kaget karena tidak pernah bertemu benda seperti ini Lalu Luka pun bersembunyi ketika melihat perahu yang berlayar di atas mereka Kemudian orang tua Luka pun datang dan memberitahu Luka bahwa perahu itu sangatlah berbahaya Karena mereka sering membunuh ikan jenis apapun Pada saat makan siang, Luka pun bertanya kepada neneknya tentang permukaan Dan neneknya memberitahu bahwa ia pernah ke permukaan Lalu singkatnya, Luka mengumpulkan barang-barang yang jatuh dari kapal selam Saat ia melihat alat pemutar piringan hitam Luka pun dikagetkan oleh seorang yang memakai pakaian hitam Tapi ternyata itu bukanlah manusia Melainkan monster laut yang mengganggu nelayan semalam Monster itu pun mengumpulkan barang-barang tersebut Lalu kemudian Luka pun mengejarnya Dan seketika monster itu berubah menjadi manusia Dan ternyata mereka akan menjadi manusia ketika tidak terkena air Dan kembali berubah menjadi monster laut ketika tak kena air Keesokan harinya, ia membuat sebuah patung Agar peliharaannya tidak pergi kemana-mana Lalu ia pun bertemu kembali dengan orang yang kemarin Dia bernama Alberto Melihat Luka tidak bisa berjalan Dia pun mengajari cara berjalan Selang beberapa lama, Luka pun mulai bisa berjalan Setelah itu, Alberto membawa Luka ke rumahnya Di dalam rumah, Luka pun tertarik ketika melihat foto Vespa Dan Alberto pun menjelaskan bahwa dengan Vespa mereka dapat pergi kemanapun yang mereka mau Lalu mereka pun mendapatkan ide untuk membuat Vespa sendiri Dengan beberapa bahan kayu, mereka pun menyelesaikannya Ketika hari mulai gelap, Luka pun kembali ke rumahnya Saat pulang, Luka pun ditanya Kemana saja dirimu Dan neneknya menjawab bahwa Luka disuruh oleh dia Dan seketika itu ibunya pun tidak jadi memarahinya Keesokan harinya, Luka dan Alberto sedang mencoba Vespa buatan mereka Tetapi Luka tidak berani Dia pun disuruh untuk menahan jalur buatan Alberto Dan seketika Vespa pun hancur Lalu kemudian mereka pun membuat lagi Vespa yang lebih bagus dari sebelumnya Setelah beberapa hari, mereka pun berhasil membuatnya Dan kali ini Luka pun dipaksa untuk naik bersama Alberto Saat malam, Luka pun bergegas pulang ke rumahnya Namun ternyata ibunya sedang menunggunya Dan mengetahui bahwa Luka sering pergi ke permukaan Lantas orang tua Luka pun marah Dan ingin mengirimnya ke dasar laut Tujuannya agar menjaga Luka agar tetap aman Akan tetapi Luka pun patah semangat Dan dia kembali ke permukaan lalu menceritakannya kepada Alberto Dan Alberto pun mengajak Luka pergi ke kota Dengan itu mereka pun dapat melihat Vespa dan mungkin bisa mendapatkannya Kemudian mereka pun berenang untuk pergi ke kota Dengan menggunakan perahu bekas Mereka pun akhirnya berhasil memasuki kota tersebut Saat di sana, Luka pun mulai ketakutan ketika banyak sekali ikan yang diburuh oleh manusia Kemudian ada orang yang membawa Vespa datang Dia bernama Ercole Tanpa sengaja Luka menendang bola Dan bola itu mengenai Vespa Ercole Tentu saja itu membuat Ercole marah For your information Ercole ini adalah orang yang memenangkan piala Portoroso sebanyak 5 kali Oleh karena itu Ercole dapat membeli Vespa tersebut Lalu seorang datang mengajak Luka dan Alberto untuk menjauhi Ercole Dia bernama Julia Kemudian Luka dan Alberto bertanya kepada Julia tentang piala Portoroso Julia pun menjawab Barang siapa yang memenangkannya Maka mereka akan mendapat uang yang cukup banyak Dan uang itu pun cukup untuk membeli Vespa Mereka pun memutuskan bergabung dengan Julia Dan Luka diajari bagaimana caranya bersepeda yang benar Kemudian mereka pun menjadi tim Lalu Luka dan Alberto dibawa ke rumah Julia Pada keesokan harinya Orang tua Luka pun pergi ke permukaan untuk menjemput Luka Sementara itu Di sisi lain Mereka bertiga akhirnya bisa mendapatkan uang Lalu mendaftar untuk ikut perlombaan sebagai satu tim Mereka hanya diberi waktu satu minggu untuk berlatih Seiring berjalannya waktu Mereka mulai berkembang Malam pun tiba Kemudian Alberto mengajak Luka keluar untuk melihat Vespa impiannya Lalu tak lama kemudian Datanglah Ercole Dengan gerombolannya Di sana ia menyiksa Alberto Dengan gagah berani Luka pun melawannya Lalu mereka berdua pun pergi dari sana Keesokan harinya Orang tua Luka bertemu dengan Luka Akan tetapi Luka langsung pergi meninggalkannya Alberto pun menggoes sepedanya dengan laju yang sangat kencang ke bawah Pada sore hari Mereka pun kembali ke permukaan Di sini mereka mulai berdebat Karena Alberto tidak mau Luka pergi untuk sekolah Dan karena Alberto sangat marah kepada Luka Akhirnya Alberto menunjukkan tubuh aslinya di depan Julia Kalau dia ini adalah seorang monster laut Maksud hati Alberto Luka akan membelanya Eh Luka malah ikut ketakutan Saat melihat Alberto Tentu saja Itu sangat membuat Alberto kecewa Karena kini Luka sudah lupa akan impian mereka Alberto pun lalu pergi Tak lama selang Mereka berdua pulang ke rumah Mereka mengatakan kepada ayah Julia bahwa Alberto sudah pergi Lalu ayah Julia pun pergi mencarinya Tanpa disengaja Julia menyeramkan air ke Luka BOOM Ternyata Luka pun adalah seorang monster laut Akan tetapi Julia tidak takut kepadanya Dan mencoba untuk memahaminya Kemudian Julia Menyuruh Luka untuk pergi dari kota itu Karena memang kota itu tidak aman baginya Lalu Luka pun pergi ke rumah Alberto Namun rumahnya kini sudah dihancurkan Lalu Luka pun bertemu Alberto dan mencoba meminta maaf Di sisi lain Luka melihat hitungan hari di tembok dan ternyata itu adalah hitungan hari setelah ayah Alberto meninggalkannya Di sini Alberto sudah sangat kecewa kepada Luka Akan tetapi Luka tetap berusaha membuat Alberto untuk memaafkannya Keesokan harinya Luka pun kembali ke kota untuk mengikuti perlombaan Pada saat itu dia hanya seorang diri dan tidak bergabung bersama tim Julia Pertandingan pertama pun dimulai Mereka harus berenang dan dengan cepat harus kembali ke tempat semula Luka pun menggunakan baju selam yang pernah dipakai oleh Alberto Setelah itu mereka lanjut ke perlombaan kedua yaitu memakan mie Dan pada akhirnya sampailah pada perlombaan terakhir yaitu balapan sepeda Karena ini adalah keahliannya Dia begitu lihai mampu melewati semua lawan dan termasuk Ercole Akan tetapi cuaca tidak mendukungnya Di sana tiba-tiba menjadi hujan Kemudian Alberto pun datang dengan membawa payu Tapi Ercole menendang Alberto dan dia pun terkena hujan Lalu tubuhnya pun menjadi monster laut Orang-orang yang menonton pun menjadi ketakutan Dengan berani Luka menghampiri Alberto lalu membawanya Di sana dia tidak peduli sama orang-orang di sekitar Karena tujuan utamanya hanya satu yaitu memenangkan perlombaan Luka dan Alberto melihat Julia terjatuh dan mereka pun membantunya Saat orang-orang ingin menangkap Luka dan Alberto Ayah Julia pun datang dan melindungi mereka Lalu menyatakan bahwa mereka adalah pemenangnya Tiba-tiba tanpa disangka Orang tua Luka datang lalu memeluk Luka Kemudian seketika orang-orang di sana mulai bisa memahami Kalau monster laut itu tidaklah berbahaya Mereka juga sama seperti manusia Memiliki hati dan juga sikap yang baik Akhirnya Luka dan Alberto pun dapat membeli Vespa impian mereka Beberapa hari kemudian Julia berpamitan untuk pergi ke sekolah Dan ini adalah pertemuan mereka yang terakhir kalinya Pada saat Julia masuk Luka diberikan kejutan oleh Alberto dan orang tuanya Bahwa Luka dapat ikut pergi bersama Julia ke sekolah Dikarenakan Vespanya sudah dijual oleh Alberto Dan kini Alberto dapat memahami perasaan Luka Tentu Luka sangat senang dapat pergi ke sekolah bareng Namun ternyata Alberto tidak ikut bersama Luka Ia akan tinggal bersama ayah Julia Luka pun sangat sedih karena melihat temannya tidak ikut bersamanya Cerita pun selesai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa